ya ini padi kita lagi sampai santai dan ini barang bawaan nanti akan dites sekaligus bersama pabos kita yang baju merah oke jadi disini saya sedang menggarap sebuah power atau amplifier khususnya power jadi menggunakan disini untuk drivernya ini atau kelasnya ini yaitu AXL Audion jadi disini ada tulisan AXL Audion untuk di bagian transistor finalnya ini menggunakan yaitu 1,2,3,4,5,6,7,8,9 set sementara yang satunya ini yaitu untuk di bagian driver jadi disini sudah dilengkapi dengan protect speaker dan ada input balance nah untuk di video ini yang ingin saya bagikan dengan sahabat-sahabat karena sangat banyak sekali sahabat-sahabat yang meminta yang merakit power-power seperti ini yang ada kendala di antara lain di antara permasalahan sahabat-sahabat itu masalah di bagian input balance ini dan yang kedua yaitu di bagian protect atau jalur protect speaker atau di bagian tegangan nah inilah yang ingin saya bagikan buat sahabat-sahabat kebetulan ada garapan kalau tidak ada garapan bingung juga saya ingin membuatkan untuk di video-video khususnya video-video seperti ini jadi disini yang ingin saya jelaskan pertama yaitu di bagian tegangan protect speaker jadi disini untuk protect speaker ada dua pilihan yaitu 12 pol, 15 pol, dan grun atau CT jadi 15 pol boleh sahabat pakai kalau memang tidak ada di trapo-nya itu tidak ada yang 12 pol jadi kalau memang di trapo ada tertera atau ada ekstra ataupun ada pol yang 12 pol jadi boleh jadi dua-duanya boleh atau sahabat gabungkan semisal sahabat ingin menggunakan 15 pol tapi antara 15 dengan 12 sahabat gabungkan itu juga boleh karena untuk di bagian diodanya ini tidak setrio atau tidak CT dia terhubung jadi satu disaat masuk AC-nya ini memang kelihatannya seperti setrio tapi setelah dari disearahkan oleh dioda ini dia menjadi satu karena dia menggunakan elko cuma satu disini jadi disini hanya menggunakan non-CT untuk di bagian protect speaker jadi seperti itulah kalau sahabat bingung dalam merakit sebuah power ini menggunakan untuk di bagian protect entah itu yang mana betulnya mau 12 atau 15 dua-duanya boleh dipakai tergantung sahabat punya trapo ada punya tegangan 12 atau ada punya tegangan 15 sementara untuk di bagian ground tidak boleh dirubah-rubah tidak boleh ditukar balik tetap tujuannya ke CT atau disini yang tertulis G ground jadi G itu sama halnya dengan CT atau ke body ataupun apa itu sama boleh terus untuk selanjutnya yang ini saya jelaskan dengan sahabat-sahabat di bagian input balance disini tertulis ada XLR dan tertulis disini untuk soket yang satunya disini tertulis antara input XLR dan port 5 atau 10K maksudnya 50K atau 10K jadi bisa pakai untuk di bagian potensio nya jadi power ini tertulis ada dua pilihan kalau memang tidak ada punya yang 50K untuk di bagian potensio nya silahkan pakai yang 10K atau kalau tidak ada 10K jadi boleh menggunakan yang 50K tergantung sahabat punya komponennya komponen di bagian potensio yang ada itu apa kalau 50K silahkan boleh kalau pun ada 10K juga boleh karena disini ada potensio yang bisa sahabat pilih terus kalau sahabat ingin menggunakan input balance otomatis sahabat harus mengambil inputnya ini dari input XLR jadi disini menggunakan input balance kalau sahabat menggunakan soket cannon otomatis yang R itu sahabat boleh pasang ke bagian nomor pin yaitu nomor pin 2 kalau untuk L nya itu boleh sahabat pasang di bagian input soket cannon nya itu yang nomor 3 jadi boleh sahabat bang kalau bagaimana kalau saya menggunakan jack RCH bukan menggunakan jack cannon untuk di bagian perangkatnya jadi kalau sahabat hanya menggunakan jack RCH ataupun jack AKI tapi jack AKI itu ada pilihan ada yang mono juga ada yang setrio tapi kalau jack RCH itu tidak ada pilihan dua-dua semuanya itu mono karena tidak ada pilihan jadi tinggal sahabat boleh pilih disini tergantung dimana titik sinyal yang terkuat kalau memang di bagian titik R yang terkuat silahkan pilih di titik R kalau memang di bagian L yang titik terkuat jadi boleh sahabat pilih yang R jadi dua-duanya boleh dipakai tergantung mau sahabat karena disini ada yang lebih kencang untuk di bagian tangkapan sinyalnya atau inputnya ada yang agak sedikit berkurang biasanya di kaki tengah terus kalau sahabat mengambil untuk di bagian patansio mengambil dari sini juga jadi boleh susunannya sama seperti pemasangan patansio-patansio yang lain kalau untuk di bagian patansio bang bagaimana kalau patansionya saya tidak menggunakan disini saya hanya menggunakan dari input balan tapi patansionya ini tidak saya gunakan saya mengambil seperti yang abang rakit langsung dari depan untuk menggunakan satu kabel saja untuk di bagian input dan di bagian ground atau CT-nya ini jadi disini saya menggunakan dua kabel yang ini yang sudah saya solder ini ialah di bagian ground-nya sementara ini di bagian sinyalnya jadi patansionya seperti biasa dari belakang sini input belakang langsung masuk ke patansio in-nya patansio dan kotnya di kaki tengah di patansio langsung lari ke bagian kabel ini jadi disini sahabat tinggal pilih salah satunya tadi antara L dengan L tergantung sahabat mau pasang yang mana untuk di bagian kabel sinyalnya ini terus bagaimana untuk memungsikan patansionya bang sementara saya pasang di bagian input balanya sementara power tidak ada bekerja sama sekali jadi sahabat bisa ukur yang mana titik kaki ground atau CT yang mana titik kaki sinyal karena disini sama-sama tiga kaki ada tiga pin di bagian pin patansionya ini sahabat boleh gabungkan antara dua pin antara pin yang paling tepi dan pin tengah terkecuali yang di bagian ground jangan digabungkan karena disini untuk tiga pin ini selain daripada pin ground juga ada pin input dan output jadi contohnya saya contohkan disini karena jari saya sangat besar sekali jadi disini saya sudah menggabungkan antara dua pin ini jadi dua pin ini ada pin output dan kaki tengah ialah pin input yang terus masuk ke bagian kit drapernya ini di kaki pin output yang keluaran dari input balanya ini jadi di kaki yang paling tepi jadi input ini terhubung langsung masuk ke bagian kit draper ini jadi untuk kaki yang disebelah paling tepi saya tidak tahu tergantung sahabat sebelah kanan atau yang jelas yang satunya ini yaitu CT atau ground yang satunya ini output yang keluar dari input balanya ini sementara yang tengah inilah menyambungkan masuk ke bagian kit drapernya power ini jadi antara output dengan input jadi sahabat tinggal pasang atau sahabat gabungkan jadi satu menggunakan solder boleh tidak menggunakan solder dan menggunakan jumperan juga boleh ini kalau sahabat tidak mengambil titik patansio atau kabel patansio dari yang ini kenapa saya menggunakan kabel seperti ini karena untuk power seperti ini kalau saya mengambil patansio atau jalur patansio dari sini menggunakan tiga kabel yang menuju ke bagian depan masuk ke bagian patansio ini otomatis power ini agak sedikit menimbulkan dengungan karena terlalu banyak kita bermain kabel nah saya mengambil kesimpulan untuk caranya saya supaya tidak power ini tidak mudah berdengung jadi saya ambillah disini antara dua kabel sementara untuk menentukan ialah di bagian patansio ini yaitu yang menuju ke bagian soket belakang dan menuju langsung ke patansio sementara untuk di bagian outputnya patansio ini saya tujukanlah ke bagian input balan jadi input balan kalau untuk versinya saya saya gunakan di bagian titik kaki yang untuk R sementara untuk yang L tidak diapa-apakan alias digantungkan jadi tidak masalah sahabat menggantungkan salah satu di antara kaki yang tersedia ini jadi kalau sahabat mengambil di bagian L otomatis yang R tergantung tidak terpakai kalau memang sahabat mengambil di bagian R otomatis kaki soket di bagian L ini tergantung atau tidak dipakai tapi kalau untuk di bagian patansio ini wajib sahabat gabungkan jadi satu di bagian input dan output terkecuali di bagian ground itu tidak boleh sahabat gabungkan otomatis suaranya jadi hilang atau mati total untuk di bagian suaranya tapi tidak merusak di bagian komponen yang lain hanya suara tidak keluar sama sekali jadi kalau sahabat menggabungkan antara sinyal output ataupun input dengan ground jadi sekali lagi untuk di bagian ground jangan digabungkan jadi ini deretan deretan untuk di bagian ground sementara disini sinyal semua nah itulah untuk cara bagaimana pemasangan sebuah kit draper power yaitu ALX Audion yang banyak dipertanyakan oleh sahabat-sahabat ini kebetulan aja saya dapat garapan yaitu barang yang sudah dirakit sahabat kita tapi hasilnya menimbulkan suara dengungan dan tenaganya sangat kurang sekali jadi dibawalah ke tempat saya dan saya coba berusaha untuk memaksimalkan sesuai dengan pengalaman atau pengalaman saya pribadi jadi seperti itu selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.